lho shi lho shi lho shi lho shi halo para tetua para pecinta battle crew the heavens dimanapun kalian berada udah siapkan cut dengan perjalanan dari mang oyan terima kasih buat para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar wilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih dikancut tetapi sebelum itu mimin mau ngucapin terima kasih buat nama-nama berikut ini disana ada seseorang seseorang budi yan xiao goyan budi koceng oyan dealer mobil banjarmasin seseorang agus hamba Allah hamba Allah darni hamba Allah pemuja cailin rijam macula batosai dan yunus goy lah gak usah pake lama-lama lagi kita mulai kancutkan perjalanan dari mang oyan cerita masih dikancut dengan xiao yan yang pada saat ini masih berada di dalam pertempuran sengit xiao yan pada saat ini menatap ke arah sosok di balik armor perunggu yang melesat untuk menghancurkan orang taishu nomor 11 menyadari hal tersebut sosok-sosok dari labu dewa bermata sembilan juga pada saat ini segera bergegas mundur sementara itu nomor 11 pada saat ini masih belum menyadari mengapa serangan terhadap dirinya tiba-tiba berhenti tanpa bisa dijelaskan baru setelah ia merasakan adanya suara siulan keras di samping telinganya sosoknya pada saat ini menoleh sosoknya menatap ke arah sosok yang seperti patung perunggu yang pada saat ini melesat ke arahnya void guard armor di tubuhnya tiba-tiba mulai mengaktifkan pertahanan terkuat armor tersebut mengaktifkan pertahanan aktif dan hal ini berarti bahwa patung perunggu itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan sepenuhnya sayap yang memancarkan kilau bajak milik dengan sayap beladiri xiao yan juga pada saat ini segera muncul di belakang sosok nomor 11 sosoknya pada saat ini juga bersiap untuk melesat mundur namun sebuah suara segera terdengar dari pria dibalik armor perunggu suara tersebut berkata bahwa si pria pada saat ini tidak akan bisa bergerak suara yang tampak seperti perintah ini seketika benar-benar membuat nomor 11 terjengang matanya di bawah void guard armor pada saat ini menyusut dengan cepat karena ia benar-benar tidak bisa bergerak tubuhnya pada saat ini membeku di tempat dan tidak peduli bagaimana ia berusaha untuk melawan bahkan void guard armor pada saat ini menjadi tidak responsif dan tidak bisa bergerak sama sekali pada momen stagnasi seperti ini bayangan perunggu raksasa juga benar-benar telah meranggarannya perlahan sosok tersebut mengangkat telapak tangannya dan menggenggam kelapa nomor 11 sosok nomor 11 langsung diseret oleh bayangan perunggu raksasa dan di bawah telapak tangan yang besar ini kelapa nomor 11 tampak seperti telur dan setelah beberapa saat terdengar suara retakan namun bersamaan dengan void guard armor yang hendak pecah tiba-tiba cahaya keemasan muncul di void God armor nomor 11 semua kekuatan keabadian miliknya segera melonjak dengan keras dan mulai meledak sosoknya pada akhirnya berhasil melepaskan diri dari genggaman telapak tangan pria dibalik armor perunggu kristal merah di dada nomor 11 juga langsung meredup dan sosoknya pada saat ini memanfaatkan momen untuk melarikan diri jelas pada saat ini kekuatan keabadiannya benar-benar telah dihabiskan untuk meloloskan diri void God armor di kelapanya juga benar-benar becah terlihat kelapa si pria pada saat ini dipenuhi dengan darah dan sosoknya tidak terlalu memperdulikan hal tersebut yang terpenting baginya adalah pada saat ini sebaiknya ia kembali menuju ke arah Dewa Taiksu namun tepat ketika ia baru saja melesat sejauh ratusan meter sebuah suara rendah kembali terdengar dibalik pria ber armor perunggu sosoknya pada saat ini memerintahkan si pria untuk kembali begitu suara ini terdengar nomor 11 yang pada saat ini melesat melarikan diri tiba-tiba kembali kehilangan kendali tubuh dan sayapnya pada saat ini benar-benar tidak bisa dikendalikan dan sosoknya kembali tersabu kembali ke arah pria dibalik perunggu mata Taiksu nomor 11 pada saat ini melotot dan sosoknya benar-benar dipenuhi dengan ketakutan serta kegelisahan begitu sosoknya kembali berada di hadapan pria yang mengenakan armor perunggu sosoknya segera berteriak meminta pemimpin nomor satu untuk menyelamatkannya namun begitu si pria berteriak pada saat ini si pria yang menggunakan armor perunggu segera membentuk pedang yang terbuat dari perunggu pedang ini dengan cepat segera dijatuhkan dan benar-benar menghantam kelapa si pria pertahanan nomor 11 pada saat ini benar-benar kembali ditembus oleh pedang perunggu setelah kekuatan keabadiannya habis tentu saja void armor tidak lagi bisa memberikan pertahanan si pria pada akhirnya meledak akibat dari serangan dan tubuhnya tampak seperti daging cincang namun setelah tubuhnya pada saat ini terpisah tiba-tiba tubuhnya dijahit kembali dengan benang sosoknya pada saat ini kembali dipulihkan tetapi sosoknya pada saat ini dirubah menjadi mayat yang tak bernyawa begitu sosok ini kembali terbentuk sosoknya segera mengikuti pria dibalik perunggu jelas pada saat ini kematian tampaknya bukanlah akhir dari hidup nomor 11 setelah kematiannya ia pada saat ini harus digantikan dan bertindak sebagai boneka apa yang terjadi dengan taiksu nomor 11 ini tentu saja mengejutkan semua orang dari taiksu yang ada nomor 11 setidaknya diantara orang-orang taiksu sudah dianggap sebagai eksistensi teratas oleh karena itu tewasnya nomor 11 di dalam pertempuran ini pasti merupakan pukulan berat di hati orang-orang taiksu sementara itu dalam benak Xiaoyan sosok keenam dari labu dewa bermata sembilan ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat namanya juga pada akhirnya segera tertampil di labu dewa bermata sembilan dan Xiaoyan sedikit terkejut Xiaoyan baru menyadari bahwa sosok iblis tersebut memiliki nama dewa kematian mendengarkan nama yang digumamkan oleh Xiaoyan rubah iblis berekor sembilan pun sedikit menoleh sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan rubah iblis berekor sembilan berkata bahwa dewa kematian ini bertanggung menjawab untuk membunuh jiwa-jiwa jahat mereka yang telah dibunuh olehnya akan disebut dengan andet atau mayat hidup mayat hidup ini tidak akan mati sepenuhnya dalam jangka waktu tertentu dan bisa dikendalikan oleh dewa kematian begitu berbicara di tahap ini sosok dari rubah iblis iblis berekor sembilan segera menoleh ke arah Xiaoyan dan menyipitkan matanya ia menemukan bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak menatap ke arah dirinya Xiaoyan benar-benar memunggunginya dan sosoknya segera bergegas kembali kedepan Xiaoyan sosoknya segera mendekatkan wajahnya kepada Xiaoyan rubah iblis berekor sembilan segera berkata bukankah tidak sopan jika seseorang tidak menatap mata orang lain ketika berbicara Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelak nafas dan Xiaoyan sesungguhnya sengaja melakukan hal ini Xiaoyan takut akan kembali terhipnotis oleh pesona yang dimiliki oleh rubah iblis berekor sembilan sesaat setelah itu baik Xiaoyan maupun rubah iblis berekor sembilan pada saat ini menyipitkan matanya keduanya bisa merasakan adanya aura yang sangat kuat yang pada saat saat ini melesat Aura ini juga membuat rubah iblis berekor sembilan melesat mundur untuk menghindarinya namun yang aneh adalah bahwa Aura ini sama sekali tidak mengenai Xiaoyan tampaknya Aura ini benar-benar diarahkan menuju ke arah rubah iblis berekor sembilan begitu sosoknya menstabilkan tubuh sosoknya segera menoleh ke arah sumber Aura itu dilesatkan Xiaoyan juga melakukan hal yang sama dan Xiaoyan menyadari bahwa Aura tersebut dilesatkan oleh permaisuri rubah iblis berekor sembilan pun sedikit tersenyum dan bergumam bahwa ini adalah wanita yang sangat galak ia bahkan sudah cemburu meskipun rubah iblis berekor sembilan belum mencium Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan tidak bisa melakukan apapun namun Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya Xiaoyan tidak boleh lagi berbincang-bincang dengan rubah iblis berekor sembilan jika tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan tidak akan bisa menerimanya Xiaoyan pada akhirnya kembali fokus pada pertempuran yang pada saat ini masih terlihat stagnan masih belum bisa dipastikan pihak mana yang akan menang di dalam pertempuran sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok-sosok pemimpin dari Taishu juga mengamati pertempuran sambil mengerutkan kening mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena tidak menyangka bahwa sosok kuat seperti permaisuri akan muncul permaisuri juga membawa prajurit yang begitu banyak kekuatan dari prajurit ini juga tidaklah lemah dan hal ini benar-benar merepotkan sosok-sosok yang berdiri di atas punggung dari Dewa Taishu pada saat ini akhirnya segera memulai diskusi diantara mereka nomor dua yang merupakan pemimpin pada saat ini juga mengerutkan kening setelah kematian dari nomor 11 ia tentu saja mendengar bahwa nomor satu dipanggil oleh nomor 11 ketika ia meminta bantuan namun tampaknya pada saat ini nomor satu masih belum muncul di medan pertempuran dengan begitu maka pemimpin dari kelompok ini masihlah nomor dua nomor dua pada saat ini menghelak nafas karena sosoknya merasa mereka pada saat ini masih beruntung saat kematian dari nomor 11 Void God Armor nya pada saat itu langsung ditarik sosok nomor dua juga menetap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari Void God Armor milik nomor 11 Xiaoyan pada saat ini tidak melihat adanya Void God Armor yang ditinggalkan oleh nomor 11 Xiaoyan juga memperhatikan sosok-sosok yang pada saat ini mokat begitu mereka kehilangan vitalitasnya Void God Armor ini tampaknya berubah menjadi kilatan cahaya yang langsung melesat ke arah Dewa Taiksu Xiaoyan pun menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit menyesal Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaoyan akan bisa mendapatkan Void God Armor yang lebih kuat tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang Taiksu akan begitu berhati-hati Xiaoyan pada akhirnya menetap ke arah pemimpin dari sosok Taiksu yang pada saat ini masih berdiskusi sesaat kemudian Xiaoyan juga melihat ada sesosok Taiksu dengan nomor 11 yang melesat tampaknya armor kuat yang baru saja ditarik akan segera diberikan kepada orang lain Void God Armor akan segera diwarisi oleh Taiksu yang baru selama Void God Armor nomor 11 masih ada maka posisi nomor 11 tidak akan kosong sementara itu di kejauhan nomor 2 pada saat ini segera mulai berbicara perlahan sosoknya berkata bahwa ia khawatir akan memakan banyak biaya jika mereka bertarung seperti ini mereka harus menghindari pemberosan sumber daya untuk sampah-sampah seperti ini menangkapi hal tersebut nomor 3 yang pada saat ini juga tidak mengenakan pelindung wajah segera mulai berbicara sosok ini memiliki wajah yang cantik dengan rambut pirang dan mata berwarna keemasan sosoknya berkata bahwa perang ini tidak bisa dihindari permaisuri juga belum mokat dan selama ia masih hidup ia pasti akan memimpin alam sejati shuan yin untuk melawan terlebih lagi tampaknya 50% orang kuat keabadian di alam sejati shuan yin telah berada di tempat ini jika mereka bisa menghancurkan orang-orang ini maka mereka akan mendapatkan sumber daya yang besar setelah orang-orang ini mokat namun untuk melakukan hal tersebut tetap saja sumber daya yang harus mereka konsumsi benar-benar merupakan sumber daya yang cukup besar dengan begitu maka pada saat ini mau tidak mau mereka harus mengorbankan sumber daya yang telah mereka miliki nomor 2 pada saat ini masih mengerutkan kening dan sosoknya pada saat ini terlihat berfikir sangat jelas terlihat bahwa sesungguhnya ia tidak ingin terjerat dalam pertempuran ini di matanya membunuh siapapun di alam sejati shuan yin merupakan pemborosan sumber daya melihat nomor 2 yang pada saat ini masih berfikir nomor 3 pada akhirnya segera kembali memberikan ide sosoknya berkata bahwa pada saat ini mereka bisa langsung menggunakan sinar penghancur Dewa Taishu 50 sinar pemusnah ini sudah cukup untuk menghancurkan semua orang namun konsumsinya juga akan lebih besar tetapi meskipun begitu hal ini merupakan metode paling sederhana dan paling cepat di dalam pertempuran nomor 2 pada saat ini segera menggelengkan kelapanya mendengar masukan dari nomor 3 sosoknya lanjut berkata bahwa mereka hanyalah segelompok sampah 50 sinar Dewa Taishu ini benar-benar terlihat terlalu tinggi jika hanya untuk menghancurkan mereka dan lebih lagi menggunakan singar pahancur ini juga menghabiskan banyak uang hal itu tidak diperlukan dalam pertempuran seperti ini dan mereka harus mencari cara lain bersamaan dengan nomor 2 dan nomor 3 yang pada saat ini sedang berbincang-bincang sosok pria Taishu bernomor empat di lengannya pada saat ini segera memandang negara permaisuri di sisi yang jauh sosoknya pada saat ini lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini melihat permaisuri diseberang orang-orang ini semua dipanggil oleh permaisuri dan mendengarkan panggilannya mungkin mereka harus mempertimbangkan untuk menangkap pemimpinnya terlebih dahulu jika pemimpinnya bisa dibunuh maka moral dari pasukan orang-orang ini pasti akan hancur menanggapi hal tersebut nomor 2 pun menoleh dan segera mulai kembali berbicara sosoknya berkata karena nomor 4 telah menyarankan hal tersebut sepertinya ia juga telah siap untuk melakukan tugas tersebut nomor 4 pada saat ini menghelak nafas dan sosoknya bersiap untuk mengambil tindakan namun sebelum ia melesat nomor 2 pada saat ini kembali mulai berbicara sosoknya berkata tetapi sebelum nomor 4 mengambil tindakan apakah ia tahu kekuatan dari permaisuri nomor 4 pun terdegun dan sosoknya pada saat ini terjengang hanya ada sedikit orang taiksu yang mengenal permaisuri tidak banyak orang dari taiksu yang pernah melihat permaisuri dengan mata kelapa mereka sendiri mereka semua juga telah lama mengira bahwa permaisuri telah mokat melihat nomor 4 yang terdiam nomor 2 pada akhirnya segera kembali mulai menjelaskan taiksu nomor 2 berkata bahwa dikabarkan permaisuri telah mencapai keabadian dewa dengan begitu apakah menurutnya ia akan bisa berhadapan dengan permaisuri menggunakan kekuatannya nomor 4 seketika melotot mendengar kata keabadian dewa sosoknya pada saat ini tentu saja tidak akan bisa berhadapan dengan permaisuri jika kekuatan permaisuri berada di tahap ini sementara itu di sisi lain nomor 3 pada saat ini menetap ke cara permaisuri dan tampak sedikit merenung sesaat kemudian sosoknya seketika bergumam bahwa mereka telah melakukan banyak penyelidikan di taiksu pada saat itu memang telah terbukti bahwa permaisuri telah lama mokat jika permaisuri benar-benar merupakan keabadian dewa mengapa ia membiarkan orang-orang taiksu menjarah sumber daya dan baru sekarang mengambil tindakan jika memikirkan ini dengan hati-hati maka tampaknya semuanya benar-benar tidak masuk akal begitu pernyataan ini keluar baik taiksu nomor 2 dan nomor 4 pada saat ini seketika sama-sama menoleh apa yang dikatakan oleh nomor 3 ini benar-benar sesuatu yang masuk akal nomor 2 pada akhirnya segera berkata mungkinkah permaisuri pada saat ini hanya berpura-pura mungkinkah permaisuri benar-benar telah mokat dan ini hanyalah sisa jiwa yang tersisa nomor 3 pada saat ini mengangguk dengan ringan sambil terus menetap ke arah permaisuri sosoknya selanjutnya berkata bahwa berdasarkan pemahamannya kemungkinan besar permaisuri pada saat ini berpura-pura jika ia benar-benar merupakan keabadian dewa tidak perlu baginya bersusah payah untuk berurusan dengan orang-orang taiksu tidak peduli seberapa banyak orang taiksu yang berada di tingkat keabadian kaisar mereka tidak akan bisa berhadapan dengan seorang permaisuri yang berada di tingkat keabadian dewa nomor 2 dan nomor 4 pada saat ini mengangguk mendengar spekulasi dari nomor 3 apa yang dikatakan oleh nomor 3 benar-benar masuk akal dan jika permaisuri cukup kuat ia pasti sudah menekan orang-orang taiksu sejak lama nomor 2 pada akhir menganggukkan kelapa dan berkata bahwa semuanya benar-benar masuk akal jika begitu permasalahannya pada saat ini siapakah diantara mereka berdua yang akan mencobanya mereka pada saat ini akan bisa mendapatkan kebenaran jika mereka mencoba untuk mengetes permaisuri begitu mendengar perkataan dari nomor 2 baik nomor 3 dan nomor 4 pada saat ini saling memandang keduanya merupakan orang terkuat di taiksu setelah nomor 2 dan hanya mereka yang pada saat ini tampaknya bisa melakukan tugas tersebut namun begitu pertanyaan ini terdengar keduanya pada saat ini terdiam tentu saja resiko yang akan mereka hadapi untuk melakukan tugas tersebut sangatlah tinggi jika ujian ini benar-benar seperti apa yang dikatakan nomor 3 maka perang ini akan dapat menemukan terobosan kemenangan namun jika permaisuri masih merupakan orang super kuat yang berada di tingkat keabadian dewa tentu saja apa yang dilakukan oleh mereka hanya membawa mereka menuju kematian melihat keduanya yang tidak bergembing nomor 2 pada akhirnya menghela nafas dan mengangguk sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya tidak ada yang bisa melakukannya diantara mereka berdua karena metode ini yang tidak berhasil maka mereka pada saat ini hanya bisa memikirkan metode lain begitu selesai berbicara sosoknya kembali menoleh ke arah pertempuran dan menatap ke arah pria dibalik armor perunggu nomor 2 lanjut menyipitkan matanya dan bergumam bahwa manusia perunggu ini sangat kuat Oleh karena itu seseorang pada saat ini harus segera menghentikannya pada saat ini sosok dewa kematian meledak di dalam kehampaan dengan senjata yang dirubah menjadi pedang perunggu setiap kali ia melambaikan pedangnya hal tersebut pasti akan segera menuai korban dari orang-orang taiksu hanya dalam satu tebasan orang-orang taiksu benar-benar dihancurkan oleh dewa kematian serangkaian suara tumpul dan teriakan menyedihkan pada saat ini menyebar di seluruh medan pertempuran di belakang dari dewa kematian juga pada saat ini sudah ada sederet sosok yang mengikutinya kelompok sosok ini memiliki bentuk yang aneh dan terlihat sangat menakutkan ada sosok yang pinggangnya patah ada yang tidak berkelapa dan ada juga yang badannya pada robek mereka mengikuti di belakang dewa kematian seolah-olah mereka sedang menyembah dewa kematian melihat dewa kematian yang telus melakukan pembantaian nomor dua pada akhirnya segera berteriak dengan suara rendah sosoknya memerintahkan pria bernama liyuan dan yang song untuk mengambil tindakan mereka bisa menggunakan senjata terlarang jika mereka memerlukannya mendengar hal tersebut dua sosok dengan angka nomor 9 dan 10 segera mulai melangkah maju mata mereka juga dipenuhi dengan binar setelah diizinkan menggunakan teknik senjata terlarang keduanya pada akhirnya segera melesat dengan sangat cepat dua sayap logam yang seperti sayap dewa bela diri Xiaoyan pada saat ini juga dilesatkan kecepatan mereka menjadi semakin cepat ketika mereka melesat menuju ke arah dewa kematian momentum yang kuat juga pada saat ini membuat semua orang dari taishu seketika terkejut dewa kematian juga seketika menoleh dan bersama dengan hal tersebut sosok-sosok taishu yang berada di sekitar dewa kematian pada saat ini menjauh tampaknya mereka benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertempuran di tingkat yang lebih kuat ini sementara itu di sisi lain dua sosok taishu yang melesat segera mengeluarkan senjata mereka masing-masing cahaya keemasan pada saat ini segera merau dan langsung menyapu ke arah dewa kematian menghadapi serangan sengit dari kedua pria tersebut dewa kematian segera melambaikan senjata perunggu miliknya sesaat kemudian sosoknya segera mengayunkan senjatanya dengan keras dan benturan segera terjadi di antara kedua belah pihak suara gemuruh yang keras segera menyebar dan sarangan keduanya benar-benar terlihat sangat menakutkan dua sosok taishu pada saat ini tampak terlihat penuh percaya diri ketika berhadapan dengan dewa kematian benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini sama-sama terlihat stagnan dan sama-sama terlihat kuat Void God Armor di tubuh keduanya juga pada saat ini segera mulai melonjakan energi yang kuat untuk menekan dewa kematian namun sesaat kemudian serangan sengit tersebut pada akhirnya menyebabkan ledakan yang sangat keras dua sosok taishu pada saat ini terkejut sebelum akhirnya sosoknya terguncang dan sedikit mundur keduanya terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh dewa kematian namun sesaat setelah mereka memikirkan hal ini tiba-tiba suara dewa kematian segera terdengar di telinga mereka dewa kematian pada saat ini berkata agar mereka tetap diam di tempat masing-masing kedua sosok itu benar-benar berhenti dan sosoknya hanya bisa menatap ke arah pedang perunggu yang merahung keduanya pada saat ini tampak terkejut keduanya merasa bahwa jika pukulan ini menimpa mereka bahkan jika mereka memiliki Void God Armor yang kuat sepertinya mereka tidak akan lolos tanpa cedera mereka pada saat ini menggertakan gigi masing-masing dan karena tubuh mereka tidak bisa bergerak mereka tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan teknik terlarang salah seorang di antara mereka segera berteriak ketika mengeluarkan seni bela diri terlarang 10 pedang hantu tertinggi sesaat kemudian salah seorang lainnya juga segera menggunakan teknik seni bela diri terlarang segel dewa dari langit dan laut dua suara ini merahung hampir bersamaan dan dua berkas cahaya segera melesat dari dewa taiksu kecepatan lesatan cahaya ini sangat cepat dan tujuannya adalah tubuh keduanya namun bersamaan dengan hal tersebut serangan dari dewa kematian juga tampaknya sangat cepat pedangnya pada saat ini dengan cepat segera ditebaskan ke arah dua sosok taiksu keduanya pun menggertakan gigi dan tampaknya mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menerima berkah dari dewa taiksu keduanya pada saat ini segera melonjakan void god armor milik mereka untuk membentuk perisai sesaat kemudian dua benturan logam pada saat ini segera terdengar pedang dari dewa kematian pada saat ini menghantam keras ke perisai yang telah dibentuk oleh keduanya begitu suara tumpul ini terdengar suara pecah juga terdengar di saat berikutnya kedua perisai dari void god armor milik pria taiksu pada saat ini tampaknya tidak mampu menahan kekuatan kuat dari pedang perunggu begitu perisai ini hancur pedang perunggu dewa kematian juga segera melesat ke arah dada mereka beruntung begitu pedang ini menembus dada mereka cahaya keemasan pada saat ini telah melapisi tubuh masing-masing namun meskipun cahaya keemasan dari void god armor ini telah bergabung meskipun kekuatan keabadian kembali memenuhi tubuh mereka pada akhirnya mereka masih terpental mundur keduanya benar-benar diledakan dan pada saat ini langsung melesat menuju ke kejauhan tidak satupun diantara mereka yang pada saat ini bisa menstabilkan tubuh mereka untuk sementara waktu tubuh mereka berputar-putar dengan liar begitu mereka melesat akibat ledakan dada kedua orang ini juga terlihat penyok kekuatan bertarung dari dewa kematian benar-benar membuat dua orang taiksu pada saat ini tampak tidak berdaya setelah cukup jauh pada akhirnya keduanya berusaha berjuang untuk menstabilkan tubuh masing-masing keduanya pada saat ini terengah-engah dan mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh dewa kematian meskipun mereka telah membutuhkan teknik terlarang tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa berhadapan dengan dewa kematian terlebih lagi trik aneh yang dimiliki oleh dewa kematian membuat mereka pada saat ini heboh entah bagaimana dewa kematian benar-benar bisa mengendalikan tubuh mereka Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini matanya melotot melihat teknik yang dimiliki oleh dewa kematian meskipun yaobeng juga memiliki efek untuk mengendalikan musuh tetapi tampaknya kemampuan dewa kematian dalam mengendalikan lawan dengan perkataannya malah lebih mengerikan selain bisa mengendalikan musuh untuk tetap diam bahkan sosoknya juga bisa memerintahkan musuh untuk terbang kembali kemampuan seperti ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa merinding di hatinya kemunculan dari dewa kematian ini juga sepertinya membuat Xiaoyan mengerti mengapa lima sosok lainnya dari labu dewa bermata sembilan menuruti perintahnya kekuatan bertempur yang dimiliki oleh dewa kematian ini benar-benar melebihi imajinasi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah dewa kematian yang kembali meleset ke kejauhan sosoknya yang tinggi meraung tetapi ia tidak mengejar Taishu nomor sembilan dan sepuluh sosoknya pada saat ini bergegas kembali kemudian bertempuran dan menghancurkan banyak Taishu dengan satu gerakan sosoknya pada saat ini benar-benar menghancurkan beberapa orang-orang Taishu secara langsung dalam sekejap mata pada saat ini suara dari dewa kematian juga seketika terdengar ketika menyebutkan angka 199 hal ini menunjukkan jumlah orang yang telah dihabisi oleh dewa kematian Xiaoyan juga terus-menerus mengamati pertempuran dengan cermat Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memperdulikan orang-orang Taishu yang telah dihabisi oleh dewa kematian yang Xiaoyan pedulikan pada saat ini adalah kemanakah perginya Void God Armor setelah mereka mokak setelah Xiaoyan mengamati hal ini dengan cermat Xiaoyan pada akhirnya menemukan bahwa setelah orang-orang Taishu ini dibunuh oleh dewa kematian Void God Armor di tubuh mereka benar-benar berubah menjadi berkas cahaya dan menyapu ke arah dewa Taishu Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini mencari cara bagaimana agar Xiaoyan bisa mendapatkan Void God Armor ini jika Xiaoyan bisa mendapatkan banyak Void God Armor ini dan menggunakan kekuatan dari Goyan Xiaoyan mungkin akan bisa menemukan cara untuk memecahkan segel dari Void God Armor dengan begitu Xiaoyan akan bisa memberikan Void God Armor ini kepada para prajurit Shenshi ditambah dengan kekuatan tempur yang kuat dan pertahanan dari Void God Armor maka ini akan menjadi peningkatan kekuatan yang besar Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini terus menerus mencari metode untuk mendapatkan Void God Armor ini setelah beberapa saat merenung Xiaoyan memutuskan untuk segera melesat terbang ke sisi dewa kematian dengan kecepatan yang sangat cepat begitu dewa kematian menghabisi orang-orang dari Taishu Xiaoyan pada saat ini segera mengelurkan tangannya begitu sosok-sosok ini mokat Void God Armornya tidak langsung memudar dan Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah celah Void God Armor ini tidak langsung berubah menjadi cairan melainkan berubah menjadi seonggok lesatan cahaya Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menariknya dengan kekuatan spiritual dan hal ini ternyata bisa dilakukan begitu lesatan cahaya ini ditarik ke arah Xiaoyan sesaat kemudian sosok-sosok lesatan cahaya ini berubah menjadi bola cair tanpa banyak bacot lagi Xiaoyan pada akhirnya segera memasukkan banyak Void God Armor ini ke dalam cincin penyimpanannya selanjutnya Xiaoyan melakukan hal yang sama bersamaan dengan dewa kematian yang menghabisi banyak musuh dalam waktu sekejap pada saat ini dewa kematian telah menghabisi 223 orang-orang dari Taishu dari waktu ke waktu semakin banyak sosok yang pada saat ini dihabisi oleh dewa kematian sementara itu di kejauhan melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan semua pemimpin Taishu terkejut sosok nomor dua juga pada saat ini menggeretakan gigi sebelum akhirnya mulai berbicara sosoknya berkata bahwa jika dibandingkan dengan Permaisuri menurutnya mereka harus menghadapi orang ini terlebih dahulu namun mereka harus menangkap orang ini hidup-hidup dan mereka harus mencari jiwanya terlebih dahulu nomor dua pada saat ini mengangguk dan segera berteriak memerintahkan nomor sembilan dan sepuluh untuk kembali mengambil tindakan mereka harus dengan cepat berhadapan dengan pria yang menggunakan armor perunggu sebelumnya begitu mendengar perintah ini nomor sembilan dan sepuluh pada saat ini menyipitkan mata masing-masing setelah beberapa penyesuaian dan peningkatan kekuatan pada akhirnya mereka kembali meraung mereka segera melesat dengan senjata masing-masing kali ini mereka tidak ingin gegabah ketika berhadapan dengan dewa kematian sosoknya tanpa banyak basa basi segera melesatkan teknik terlarang seperti sebelumnya keduanya pada saat ini menggertakan gigi dan mengerahkan kekuatan terkuat untuk berhadapan dengan dewa kematian begitu keduanya berteriak seberkas cahaya pada saat ini segera mengembun di hadapan masing-masing energi yang sangat kuat pada saat ini berkumpul dan dengan aura tersebut dewa kematian juga pada akhirnya segera menoleh dan menyipitkan matanya sementara itu di sisi lain nomor sembilan dan nomor sepuluh pada akhirnya melesatkan dua lesatan cahaya milik masing-masing cahaya ini seketika bergabung membuat kekuatannya menjadi semakin kuat dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan benar-benar melesat ke arah dewa kematian menghadapi serangan tersebut dewa kematian pada saat ini segera melambaikan pedang perungku miliknya sosoknya pada saat ini menahan lesatan cahaya tersebut dengan pedang miliknya melihat hal tersebut baik nomor sembilan dan nomor sepuluh pada saat ini sedikit terkejut pukulan ini dapat menghancurkan setidaknya langkah ketujuh keabadian mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa dewa kematian masih akan bisa menerima serangan mereka keduanya pun menggertakan gigi dan void god armor di tubuh mereka kembali bersinar mereka kembali mengerahkan kekuatan yang kuat untuk meningkatkan serangan masing-masing lonjakan energi yang kuat pada akhirnya benar-benar membuat dewa kematian pada saat ini sedikit mundur dewa kematian pada saat ini menggertakan giginya merhadapan dengan lesatan cahaya keemasan seiring dengan berjalannya waktu kekuatan yang dilancarkan oleh kedua dia menjadi semakin kuat api ungu kehitaman juga pada saat ini menyebar dari serangan keduanya yang mengakibatkan suhu menjadi semakin meningkat melihat hal ini Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit tegang di dalam hatinya selanjutnya Xiaoyan segera menoleh menatap ke arah sosok-sosok dari labu dewa bermata sembilan yang tidak mengambil tindakan Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mengapa mereka pada saat ini tidak membantu dewa kematian bermaisuri di kejauhan juga pada saat ini tampaknya tidak bergembing dengan hal tersebut begitu Xiaoyan memikirkan sosok-sosok ini Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu Xiaoyan mengingat bahwa mereka tampaknya hanyalah sisa jiwa yang tersisa dengan begitu maka mereka memiliki keterbatasan jika mereka dalam kondisi puncaknya mereka tentu saja akan bisa melakukan tindakan dengan maksimal namun dengan hanya sisa jiwa yang tersisa kekuatan mereka juga akan menurun jika mereka telah menggunakan kekuatan mereka hingga tahap yang maksimal maka mereka benar-benar akan menghilang untuk selamanya tampaknya ini juga merupakan alasan mengapa sosok-sosok dari labu dewa bermata sembilan tidak pada turun tangan hanya dewa kematian yang pada saat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang lainnya yang benar-benar bisa menampilkan kekuatan yang lebih kuat Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh ke arah pertempuran di antara dewa kematian melawan taiksu nomor sembilan dan sepuluh sementara itu di sisi lain taiksu nomor sembilan dan sepuluh masih menggertakan giginya karena mereka tidak menyangka dewa kematian masih akan bisa bertahan nomor sembilan juga pada saat ini segera bergumam bahwa serangan mereka ini seharusnya cukup untuk menghabisi orang ini nomor sepuluh pun segera menganggungkan kelapanya keduanya pada saat ini tampak masih terlihat dipenuhi dengan rasa percaya diri namun sesaat kemudian ekspresi mereka seketika berubah drastis api ungu kehitaman pada saat ini perlahan-lahan mulai menghilang dari kehampaan serangan mereka pada saat ini menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah tatapan banyak pasang mata sosok besar di bawah api ungu kehitaman juga muncul dengan gagah selain itu yang paling mengejutkan bagi mereka adalah bahwa ternyata api ungu kehitaman yang kuat milik mereka terus menerus tersedot masuk ke dalam topeng perunggu baik taiksu nomor sembilan dan nomor sepuluh pada saat ini hanya bisa melotot melihat apa yang baru saja terjadi keduanya pada saat ini merasa merinding dan ketakutan kembali memenuhi hati masing-masing nomor sembilan pada saat ini tanpa sedar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin serangan semacam ini bahkan sudah sangat cukup untuk menghabisi langkah ke enam hingga ke tujuh keabadian namun tanpa diduga ia benar-benar menyerap serangan mereka dengan tangan kosong selain itu ia juga benar-benar tidak menerima dampak akibat dari serangan kuat yang mereka lesatkan keduanya pada saat ini bergetar sebelum akhirnya mereka saling memandang keduanya sama-sama mengangguk dan keduanya pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur namun begitu mereka melesat tiba-tiba suara dari dewa kematian terdengar ketika memerintahkan mereka agar tetap berada di tempat mereka sebelumnya sekali lagi keduanya pada saat ini benar-benar tidak bisa menggerakkan sayap milik mereka dan tubuh mereka mereka berhenti dan melayang di udara sepertinya mereka pada saat ini benar-benar hanya bisa memenuhi perintah yang dilesatkan oleh dewa kematian bersamaan dengan keduanya yang berhenti di dalam pelindung wajah dewa kematian api ungu kehitaman segera mengembun menjadi bola energi hitam ungu dan segera mulai melesat api ungu kehitaman ini menyembur dari bawah pelindung wajah dewa kematian baik taiksu nomor 9 dan nomor 10 pada saat ini kembali terkejut dengan metode yang dimiliki oleh dewa kematian sosoknya benar-benar melesatkan serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh keduanya dewa kematian juga pada saat ini segera mengikuti lesatan cahaya dan menyerang ke arah keduanya dua sosok dari taiksu pada saat ini benar-benar terlihat panik sebelum akhirnya terbungkus oleh serangan mereka sendiri selanjutnya api ungu hitam seketika membentuk bola yang benar-benar menyelimuti dua-duanya dalam sekejap mata pada akhirnya api ungu kehitaman yang telah memadat seketika meledak bersama dengan hal tersebut nomor 9 dan nomor 10 terlempar dari ledakan sosok mereka terpelintir dan void god armor tidak dan mereka telah benar-benar runtuh seluruh tubuh bagian atas mereka pada saat ini terbuka dan terlihat dipenuhi dengan darah mereka kehilangan bentuk manusianya dan vitalitas keduanya pada saat ini runtuh dengan cepat melihat hal ini xiao yan juga tercengang dan xiao yan bergumam bahwa metode dari dewa kematian ini benar-benar sangat ampuh begitu keduanya pada saat ini meledak mata xiao yan juga ketika berbinar void god armor pada keduanya memiliki level yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh xiao yan xiao yan pun segera melesat karena jika xiao yan tidak bergegas void god armor keduanya pasti akan segera diambil kembali oleh tai xiao yan pada akhirnya segera mengelurkan tangannya ke arah yang terdekat tetapi ketika xiao yan hendak menangkapnya angin kencang tiba-tiba bertiup dan kekuatan dari void god armor tersedot ke arah lain xiao yan pun seketika mendongak dan melihat bahwa ada sesosok tai xiao yang mengambil void god armor sosoknya juga pada saat ini menatap ke arah xiao yan yang berada di bawah sosoknya juga pada saat ini berbicara bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh xiao yan xiao yan telah melanggar aturan tai xiao dengan mengambil void god armor mereka dengan begitu maka pada saat ini xiao yan benar-benar harus mokat xiao yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya setelah melihat bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah seorang wanita xiao yan memandangi dada sosok tersebut dengan armor yang menonjol yang tampak menawan tampaknya void void god armor ini benar-benar menempel sesuai dengan sosok tuan rumah yang berada di dalamnya namun sesaat kemudian perhatian xiao yan teralih oleh lima kristal merah yang berkedip di dadanya ini adalah jumlah kristal merah terbesar pada void god armor yang pernah dilihat oleh xiao yan sejauh ini xiao yan pun dipenuhi dengan semangat sebelum akhirnya xiao yan menoleh ke arah lengan dari sosok tersebut xiao yan seketika tidak menyangka bahwa sosok tai su ini merupakan sosok nomor tiga dengan begitu maka kekuatan keabadian yang terkandung di kristal miliknya benar-benar akan sangat lebih baik xiao yan pada akhirnya sedikit mengepalkan tinju dan berkata bahwa sepertinya void god armor yang ia kenakan memiliki level yang lebih tinggi jika begitu permasalahannya maka xiao yan pada saat ini akan mengucapkan terima kasih karena ia telah mengantarkan armor tersebut mendengar apa yang dikatakan oleh xiao yan sosok tai su nomor tiga pada saat ini seketika sedikit terkejut sosoknya juga menatap ke arah void god armor yang tampak sepurna yang menempel di tubuh xiao yan nomor tiga sesaat kemudian segera meledek dengan berkata bahwa orang ini benar-benar sangat sombong jangan kira ia bisa melakukan apapun yang ia mau dengan bantuan orang kuat di belakangnya tanpa adanya bantuan orang lain ia ingin melihat apakah xiao yan benar-benar bisa merampas armor miliknya atau tidak begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini tersenyum dan menoleh ke arah dewa kematian xiao yan juga segera mengikuti tatapan sosok tersebut dan menatap ke arah dewa kematian pada saat ini ada rantai besi merah di ujung yang sangat tajam yang menyelimuti dewa kematian tampaknya orang-orang tai su benar-benar berencana untuk mengambil tindakan dan menghancurkan dewa kematian rantai besi ini meraung keluar dari tubuh dewa tai su dan jumlah dari rantai ini cukup banyak rantai -rantai ini menutupi dewa kematian dan menghadapi penindasan dari dewa tai su dewa kematian pada saat ini masih bisa menggerakkan sosoknya dan bergegas menuju ke arah orang-orang tai su lainnya ia telah berjanji kepada xiao yan bahwa ia akan menghabisi banyak orang tai su oleh karena itu ia pada saat ini tidak boleh dikekang dan dihentikan oleh orang-orang tai su sementara itu nomor tiga pada akhirnya segera kembali berbicara kepada xiao yan sosoknya berkata bahwa ia khawatir penjaga xiao yan tidak akan bisa menjaga xiao yan dalam waktu singkat dengan begitu apakah xiao yan pada saat ini bisa melakukan dan apa yang ingin ia lakukan begitu selesai berbicara kekuatan keabadian yang kuat pada saat ini segera melonjak dari tai su nomor tiga sosoknya juga segera mengenakan pelindung wajah dan kelapa yang sangat lengkap sementara itu xiao yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang ketika menatap ke arah nomor tiga yang bersiap setelah mencapai titik ini xiao yan benar-benar harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dengan kekuatannya sendiri xiao yan pada akhirnya segera menggunakan teknik pembentuk kehidupan dan tanda diantara alis xiao yan segera bergedip energi yang kuat serta darah di tubuh xiao yan pada saat ini segera melonjak lepak tangan xiao yan perlahan meraih ke belakang ketika xiao yan mengeluarkan pedang berat misterius xiao yan pun lanjut menatap ke arah sosok nomor tiga dan berkata bahwa xiao yan telah menghabisi beberapa tai su sebelumnya dibalik void god armor ini mereka semua benar-benar tidak lebih dari orang-orang lemah mereka hanya mengandalkan kekuatan dari void god armor untuk meledakan kekuatan keabadian jika begitu permasalahannya tanpa void god armor ini apakah mereka bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan mendengar ledekan xiao yan yang membalikkan perkataan nomor tiga sosoknya pada saat ini menggeretakan gigi sesaat kemudian sosoknya berkata seperti xiao yan benar-benar mengetahui banyak hal selain itu xiao yan juga tampaknya bukanlah orang dari alam sejati suan yin hampir semua orang di dunia sejati suan yin memahami teknologis dengan baik dengan begitu maka menurut nomor tiga xiao yan seharusnya adalah orang yang berasal dari dunia sensi xiao yan pada saat ini tersenyum dan xiao yan kembali berkata sepertinya nomor tiga mengetahui banyak hal namun meskipun begitu sebaiknya mereka pada saat ini berhenti berbicara omong kosong bukankah pada saat ini nomor tiga ingin menghentikan xiao yan dan mengapa ia tidak segera mengambil tindakan nomor tiga pun akhirnya menggeretakan giginya dan merasa semakin marah dengan provokasi perekataan xiao yan selanjutnya nomor tiga mengayunkan pedang tipis di tangannya dan suara pedang seketika bergema sementara itu di sisi lain xiao yan juga segera melesatkan sayap dewa bela diri di punggungnya pedang berat misteri xiao yan juga segera mulai dilesatkan ke arah nomor tiga melihat xiao yan yang memulai serangan nomor tiga pada akhirnya ia kembali meraung dengan marah sosoknya berkata karena xiao yan benar-benar berani mengambil tindakan maka xiao yan akan mokat lima kristal merah di dadanya pada saat ini segera mengeluarkan sejumlah besar kekuatan keabadian kecepatannya juga pada saat ini meningkat begitu ia melesat menuju ke arah xiao yan sementara itu di sisi lain xiao yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 10.000 domen dewa api pedang berat misterius xiao yan segera diselimuti oleh api dan suara gemuruh seketika terdengar dalam waktu singkat pada akhirnya pedang berat misterius xiao yan segera bertabrakan dengan pedang tipis nomor tiga nyala api melonjak dan begitu keduanya bertabrakan energi dibenturan diantara keduanya seketika menyebar ke sekitar sesaat setelah benturan energi yang dipenuhi dengan kekerasan seketika merambat menuju ke lengan xiao yan bersama dengan hal tersebut pedang xiao yan juga gemetar dan sosok xiao yan seketika terpental dengan keras namun meskipun begitu sosok nomor tiga juga pada saat ini sedikit membeku dengan apa yang ditampilkan oleh xiao yan ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan xiao yan akan begitu kuat nomor tiga pun segera menstabilkan perasaannya sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah xiao yan yang baru saja menstabilkan tubuh xiao yan pada saat ini sekali lagi menyapu sosok nomor tiga dengan pedang berat misterius di tangannya banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kedua belah pihak yang jual beli serangan nomor tiga pada saat ini terus-menerus menghadapi serangan sosok xiao yan yang mematikan setelah beberapa benturan terjadi sosok nomor tiga pada saat ini segera mengeluarkan aliran kekuatan keabadian di hadapan dadanya gelombang fluktuasi yang kuat seketika menjadi lebih intens dengan masuknya kekuatan keabadian ke dalam pedang sosoknya lanjut berteriak bahwa tidak tidak mungkin bagi xiao yan untuk bisa menahan pedang miliknya begitu selesai berbicara pedang tipis di dadanya seketika ditebaskan dengan keras menuju ke arah xiao yan energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera membumbung ke langit dan meraung ke arah xiao yan sesaat kemudian energi pedang ini juga terbelah menjadi empat bagian dan menyelimuti xiao yan xiao yan mengangkat kelapanya ketika menatap ke arah energi pedang yang bersiul dan kekuatan yang dipancarkan oleh serangan ini membuat xiao yan mengerutkan kening dalam jarak seperti ini sesungguhnya xiao yan masih bisa untuk menghindari lesatan pedang namun xiao yan pada saat ini ingin mencoba melihat apakah xiao yan dapat menerima serangan ini dengan kekuatannya sendirian xiao yan pun mengertakan giginya dan xiao yan kembali memegang pedang berat misterius pedang berat misterius xiao yan kembali dipenuhi dengan api dan guntur yang bersumber dari orijin ki yang sangat kuat selanjutnya xiao yan menyipitkan matanya dan bergumam bahwa xiao yan juga memiliki kekuatan kabadian begitu selesai berbicara xiao yan segera mengenakan kekuatan yang dimiliki oleh Void God Armor meskipun pada saat ini hanya ada tiga kristal merah yang mulai terbentuk tetapi xiao yan berpikir bahwa hal ini saja sudah cukup kekuatan keabadian dalam kristal merah pada akhirnya segera menyebar di sepanjang Void God Armor selanjutnya kekuatan ini meluas ke lengan dan berkumpul di pedang berat misterius milik xiao yan jari-jari xiao yan juga tiba-tiba menegang ketika xiao yan mulai menggertakan tangannya dan melesatkan pedangnya dengan ganas gelombang energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera menyapu mengamuk langsung menuju ke arah langit fluktuasi yang mengerikan seketika terpancar dengan serangan xiao yan yang melesat sesaat kemudian serangan keduanya pada akhirnya bertemu di kehampaan sesaat setelah kedua serangan ini saling berhantaman gelombang api xiao yan pada saat ini langsung dihancurkan oleh energi pedang energi pedang ini juga terus melesat menuju ke arah xiao yan tanpa henti energi pedang meledak ke arah xiao yan dengan sangat keras dan ketika xiao yan melihatnya Void God Armor pada saat ini segera membentuk pertahanan di tubuh xiao yan xiao yan menggertakan gigi karena xiao yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk mundur xiao yan hanya bisa dengan paksa menerima lesatan pedang yang melesatkan xiao yan kekuatan dari serangan ini juga sungguh luar binasa tetapi meskipun begitu dapat terlihat bahwa Void God Armor milik xiao yan pada saat ini meskipun bergetar tetapi tampak tidak memiliki tanda-tanda akan rusak xiao yan pada saat ini terus menggertakan gigi di bawah pengeboman energi pedang yang sangat dahsyat sosok xiao yan pada saat ini terlihat terpelintir sayap dewa bela diri xiao yan juga pada saat ini membantu xiao yan untuk menstabilkan tubuhnya energi ini benar-benar terus-menerus menghantam tubuh xiao yan sebelum akhirnya benar-benar menghilang begitu melihat serangan ini berhenti dan melihat sosok xiao yan yang masih bisa berdiri sosok nomor tiga seketika benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres Void God Armor di tubuh xiao yan juga pada saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan sosoknya tanpa sedar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin Armor ini hanyalah Void God Armor generasi kedua dan energi pedang miliknya sudah cukup untuk menembus pertahanannya nomor tiga pada saat ini melotot dengan ekspresi dipenuhi ketidakpercayaan sesaat kemudian sosoknya sedikit merenung sosoknya lanjut bergumam bahwa hal ini hanya akan bisa terjadi dengan suatu alasan jika seseorang yang mengenakan Void God Armor ini memiliki tubuh fisik yang kuat barulah ia akan bisa melakukan hal tersebut tubuh fisik yang juga dapat menahan energi pedang miliknya tentu saja memiliki kekuatan yang sangat kuat ia juga pernah mendengar hal ini dari buku-buku kuno yang telah ia baca mungkinkah orang yang sedang berhadapan dengannya ini memiliki tubuh keabadian begitu selesai bergumam nomor tiga pada akhirnya mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan ganas matanya pada saat ini terkunci pada sosok Xiaoyan yang tampaknya masih sehat walafiat memikirkan mengenai tubuh fisik keabadian sosoknya pada saat ini memiliki spekulasi lain melihat Xiaoyan yang sedikit tersenyum sosoknya pada saat ini segera bergumam mungkinkah orang ini disengaja menangkap energi pedang miliknya mungkinkah orang ini masih ingin mengolah tubuh fisiknya selama pertempuran dengan menerima serangan miliknya mata dari nomor tiga pada akhirnya kembali terbelalak begitu ia memikirkan hal ini meskipun resiko yang diambil oleh Xiaoyan ini sangat besar tetapi tampaknya Xiaoyan tidak gentar sama sekali hal ini pada akhirnya menunjukkan bahwa mental yang dimiliki oleh Xiaoyan ini merupakan mental yang sangat kuat namun meskipun begitu nomor tiga pada saat ini juga merasakan adanya amarah yang melonjak dalam hatinya apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini secara tidak langsung benar-benar meletik ke terampilan bertarung miliknya pada akhirnya taiksu nomor tiga pun segera berteriak dengan marah bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian sesaat kemudian sosoknya melangkah maju dan melesat meraung ke arah Xiaoyan saat berikutnya keduanya kembali bertabrakan dengan geras di kehampaan tercihkan api seketika berterbangan ke mana-mana Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menerima serangan yang dilesatkan oleh taiksu nomor tiga dalam sekejap mata kekuatan keabadian dari pedang nomor tiga juga seketika melonjak ke arah Xiaoyan Xiaoyan terus-menerus menahan serangan ini dengan kekuatan yang Xiaoyan miliki Xiaoyan juga terus-menerus terlempar mundur dan sayap dewa bela diri terus-menerus menstabilkan sosok Xiaoyan dalam benturan ini meskipun Xiaoyan bisa menahan serangan dan berhasil menstabilkan tubuhnya kesenjangan antara kedua kekuatan pada saat ini benar-benar dapat terlihat tetapi meskipun begitu Xiaoyan sama sekali tidak marah dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan pun segera bergumam bahwa sepertinya Void God Armor yang ia kenakan dianggap yang terbaik taiksu nomor tiga pun segera berkata dengan tegas bahwa Xiaoyan tampaknya benar-benar rakus terhadap Void God Armor tetapi meskipun begitu Xiaoyan sesungguhnya benar-benar tidak layak untuk memiliki benda seperti ini begitu selesai berbicara nomor tiga seketika menggenggam erat pedang miliknya kekuatan keabadian yang agung juga kembali memancar keluar dari kristal merah di Void God Armor miliknya garis energi ungu seketika meluap dari pedang tipis dan energi ungu ini perlahan naik ke langit di udara lesatan cahaya ungu ini benar-benar menyatu dengan kekuatan keabadian yang meluap dari Void God Armor sesaat kemudian sosok bayangan ungu sepanjang seribu meter seketika muncul di belakang nomor tiga perlahan sosoknya mengangkat gagang pedang dan sosok bayangan ungu sepanjang seribu meter di belakangnya juga melakukan tindakan yang sama melihat adegan ini Xiaoyan seketika terkejut dan tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah keterampilan bertarung meskipun Xiaoyan pernah melihat orang-orang dari Taishu melakukan keterampilan bertarung sebelumnya tetapi mereka semua menampilkan keterampilan bertarung tingkat rendah jika merasakan aura dari sosok yang baru saja dibentuk Xiaoyan menyadari bahwa keterampilan bertarung ini bukanlah keterampilan bertarung yang lemah setidaknya diantara orang-orang yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sejauh ini sosok ini merupakan sosok yang yang sangat kuat dengan nomor yang berada di lengannya saja hal ini sudah menunjukkan mengenai hal tersebut dengan keterampilan bertarung tingkat yang lebih tinggi dan dengan diintegrasikan dengan Void God Armor kekuatan dari keterampilan bertarung ini juga benar-benar akan menjadi semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya kembali memfokuskan matanya pada sosok ungu yang baru saja terbentuk merasakan aura kuat yang terpancar darinya dan pemahaman Xiaoyan tentang keterampilan bertarung Xiaoyan bisa membedakan tingkat keterampilan bertarung milik sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya keterampilan bertarung ini merupakan keterampilan dan bertarung tingkat penciptaan ditambah dengan kekuatan keabadian teknik dari keterampilan bertarung ini juga akan lebih kuat jika tebakan Xiaoyan benar sepertinya sosok dibalik armor ini mungkin merupakan dogat bintang enam atau bahkan bintang tujuh Xiaoyan pun menyipitkan matanya ketika Xiaoyan Xiaoyan menatap ke arah sosok nomor tiga yang sedang bersiap Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya sangat pemasaran dengan penggunaan dari Void God Armor yang dimiliki oleh nomor tiga Xiaoyan berfikir bahwa jika Xiaoyan bisa mendapatkan Void God Armor yang sama dengan apa yang dikenakan oleh nomor tiga tentu saja dengan keterampilan bertarung yang dimiliki oleh Xiaoyan maka kekuatan Xiaoyan akan semakin ditingkatkan Onderti Dari halo 五 collapsing Tim Key Tim Key Tim